Trukbox bermuatan rokok senilai kurang lebih 3,1 miliar rupiah menjadi korban perampokan di wilayah Kabupaten Madiun. Sopir sempat di Borgol dan dilatban mulutnya sebelum diturunkan di jalan tol wilayah Cirebon, Jawa Barat. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat trukbox bermuatan rokok senilai miliaran rupiah usai dirampok, ditemukan di kawasan dekat Polsek Astana, Japura, Cirebon, Jawa Barat. Truk Nopol N-8023EU ini sebelumnya dan di Malang hendak kirim ke Solo, Jawa Tengah. Namun naas truk muatan rokok senilai 3,1 miliar rupiah dirampok oleh kawanan Begal, wilayah Desa Buduran, Kejamatan Wonasri, Kabupaten Madiun. Menurut pengakuan sopir truk Aji Nugroho warga Semarang terhadap polisi, sebelumnya Sabtu dini hari lalu, truk yang dikemudikannya itu dihentikan sejumlah orang. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai aparat dan memaksa sopir untuk turun. Tiba-tiba saat itu sang sopir justru di Borgol dan dilakban. Seketika itu korban diminta masuk ke kendaraan pelaku. Korban diturunkan di dekat eksitol Ciledug, wilayah Cirebon, Jawa Barat. Dalam keadaan Borgol telah dilepas. Kemudian pelaku membuka paksa box truk dan membawa kabur ratusan bal rokok. Kemudian pengemudi truk yang mengalami luka akibat goresan Borgol pada pergelangan tangan melapor ke Polres Madiun. Sopir truk bersama pihak ekspedisi dan perusahaan telah dimintai keterangan oleh polisi atas kasus ini. Sementara beredar di media sosial, truk box telah ditemukan. Kepala yang korban sudah melakukan ke Polres Madiun, kemarin selanjutnya dari penyirik, keteresan, berantik, sudah ke TKP, dan berhubungan saksi. Saat ini lagi proses di lokasi yang ditemukannya di daerah Cirebon. Untuknya truknya juga dibawa ke Madiun. Informasi nanti dibawa ke Madiun sebagai barang bukti. Kalau kekurangan dari saksi, ada berapa pelaku? TPS-7. Untuk petunji sementara? Polisi belum dapat memastikan berapa jumlah pelaku perampokan truk perbuatan rokok ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satuan Reset Kriminal Polres Madiun. Tim Liputan, JTVM